Kemudian Miyuki Ishikawa. Miyuki Ishikawa adalah seorang bidan sekaligus pembunuh berantai wanita tersadis asal Jepang. Aksi pembunuhannya diketahui pada sekitar tahun 1940-an, yaitu masa-masa Perang Dunia II. Wanita tersebut diduga telah melakukan pembunuhan kepada 103 orang anak dari golongan miskin. Tentu saja jumlah tersebut membuat masyarakat Jepang menjadi semakin sedih. Ironisnya, ketika berhasil ditangkap Miyuki merasa tidak bersalah. Ia menyatakan kalau tindakannya tersebut semata-mata hanya untuk mengakhiri penderitaan dari anak-anak tersebut. Bahkan ia malah menyalakan orang tua dari anak-anak yang ia bunuh, lantaran tidak mampu menyejahterakan anaknya sendiri. Akibat dari perbuatannya ini, Miyuki hanya dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun.